Halo assalamualaikum rekan-rekan guru sekalian jumpa lagi di channel kelas ilmu pada video kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar P3K tahun 2021 namun sebelum lanjut ada baiknya untuk teman-teman men-subscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari kelas ilmu baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasinya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah membuka seleksi guru pegawai pemerintah dengan pendidikan kerja atau P3K pada tahun 2021 ini ya kan nah formasi seleksi guru honorer P3K tahun 2021 ini diharapkan bisa mencapai 1 juta guru dan tentunya ini menjadi angin segar dan saya terang bagi kalian para guru honorer untuk meningkatkan status dan memperbaiki kesejahteraan hal ini berdasarkan data dapodik tahun 2020 bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri yang masih mengajar dan tidak berstatus PNS mencapai 1 juta guru pada P3K tahun 2021 ini pula pemerintah telah melakukan persiapan dengan mengadakan sosialisasi segaligus koordinasi di berbagai wilayah untuk mencukupi kebutuhan formasi guru namun hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum mendaftar P3K kali ini ini kan masih polemik kelas ilmu akan merangkumnya simak terus sampai habis baiklah teman-teman hal yang harus diperhatikan yang pertama itu adalah masih ada kesempatan dokter CPNS belakang ini kan berhembus kabar bahwasannya guru tidak ada lagi formasi CPNS nya kemudian Menteri Pendidikan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Ngekari memastikan rekrutmen calon pagawai negeri sipil atau CPNS untuk formasi guru bakal tetap ada ini terjadi mispersepsi di media bahwa tidak ada lagi formasi CPNS guru ini salah dan tidak pernah menjadi kebijakan Kemendikbud dia menegaskan bahwa formasi CPNS guru kedepan akan tetap ada karena kebijakan ini akan sejalan dan saling melengkapi dengan perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K namun ia menyebut bahwa pada tahun ini tahun 2021 ini pemerintah memang akan fokus merekrut guru honorer sampai dengan kapasitas 1 juta lewat jalur P3K lantas ia mendorong para guru honorer untuk peserta lulusan pendidikan profesi guru melamar lewat jalur P3K tidak ada guru P3K yang baik nantinya akan menjadi pertimbangan saat melamar menjadi CPNS dan Kemendikbud terus memperjuangkan agar para guru mendapatkan kesempatan memperjelas status dan meningkatkan kesejahteraannya berbeda lagi dengan badan kepagawai negara atau BKN sebelumnya mengumumkan guru mulai tahun 2021 tidak akan lagi masuk kategori CPNS melainkan P3K pemerintah akan mengubah format penerimaan guru dan keputusan itu telah disepakati Menteri Pan-RB Menteri Pendidikan dan Kudayaan serta BKN BKN menyebut kebijakan tersebut sudah berlaku di negara-negara lain bahkan P3K di banyak negara begitu mendominasi dibanding PNS dengan perbandingan 30% banding 70% wow jadi di tahun 2021 ini seleksi untuk guru CPNS memang masih ada tapi jumlahnya terbatas di atas ya untuk CPNS posisi yang dibutuhkan adalah posisi manajerial BKN menyebut salah satu contoh jabatan tersebut yaitu kepala sekolah rekomen guru CPNS juga hanya akan dilakukan bila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah di suatu sekolah ya yang kedua ini pulang bagi guru honorer kategori kedua apa itu guru honorer kategori kedua guru honorer kategori kedua merupakan status bagi guru honorer yang mengajar sebelum tahun 2005 namun belum diangkat menjadi guru tetap status PNS now wohh pakai bahasa inggris bola itu sekarang pulang kembali terbuka bagi guru honorer hal ini telah dimungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 November 2020 dan menjadi fokus BKN di tahun 2021 nah berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mereka yang dapat mendaftar adalah guru honorer kategori kedua serta telah terdaftar di data pokok pendidikan atau dapodik dan juga lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang saat ini tidak mengajar gitu ya selain itu Kemendikbud juga akan menyediakan materi belajar daring yang dapat diperoleh semua peserta untuk membantu mempersependiri menghadapi tes seleksi yang ketiga gaji P3K setara PNS nah inilah dia yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh guru honorer untuk memperbaiki kesejahteraan ya untuk pendapatan gaji dan tunjangan yang terima P3K akan setara dengan PNS ketentuan ini sudah diatur dalam perfes nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K pada tangan 28 September 2020 Presiden Jokowi Dodo telah mendatangani hal ini nah ini dia daftar gaji P3K nya ini ngeri-ngeri sedap ini apabila kamu lulus nanti di golongan tiga maka besaran gajinya 2.043.200 sampai 2.964.200 rupiah besaran gaji P3K disesuaikan dengan masa kerja golongan atau MKG sementara tunjangan didapat P3K terdiri atas pertama tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya lalu besaran tunjangan P3K diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS kemudian kebijakan lainnya adalah jika dahulu pemerintah daerah yang harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi mulai tahun 2021 pemerintah pusatlah yang memastikan tersedia anggaran bagi gaji suma peserta yang lulus seleksi guru P3K dari anggaran pendapatan belanja negara atau PBN dan akan dilakukan dengan mekanisme transfer umum ke APBD gitu ya yang keempat itu skema uang pensiun memang diakui yang membedakan dari kedua 200 sipil negara atau SN tersebut hanyalah jaminan pensiunnya bukan berarti yang tidak mendapatkan pensiun itu tidak boleh mendapatkan jaminan pensiun Kepala Badan Kepagawaian Negara atau BKN Bima Hariawi Bisana menjelaskan dana pensiun untuk P3K tidak terdapat pemotongan untuk jaminan pensiun namun BKN tengah berkomunikasi dengan PT Taspen Persero mengusulkan pegawai pemerintah dengan perjadian kerja ini diberikan jaminan pensiun itu sedang dalam pembicaraan kalau itu bisa dilakukan maka P3K dan PNS itu akan sama Wow enak sekali untuk P3K akan ada skema baru yaitu fully funded nantinya ada iuran yang dipotong dari penghasilan mereka atau tech home pay atau THP yang dikelola oleh PT Taspen enak ya yang kelima hak P3K sama dengan PNS sebagaimana tertentu dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 pasal 22 dan 106 serta PP nomor 49 tahun 2018 pasal 75 tentang manajemen P3K nah terkait hak dan perlindungan P3K tetap mempunyai hak yang sama dengan PNS seperti hak untuk pengembangan kompetensi dan hak cuti P3K juga mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan jaminan hari tua, bantuan hukum, hingga jaminan kecelakaan kerja Desenal PP nomor 49 tahun 2014 pasal 40 ayat 1 dan 2 menegaskan pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja kecuali bagi P3K yang mengembang tugas sebagai JPT utama tertentu dan JPT media tertentu berarti undang-undang ini mengenai hak pengembangan kompetensi lalu PP nomor 49 tahun 2014 pasal 51 ayat 3 menegaskan P3K yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin berarti ini mengenai hak pelanggaran disiplin kemudian PP nomor 49 tahun 2018 pasal 78 ayat 1 dan 2 menegaskan P3K yang telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja berarti ini mengenai cuti PP ini juga menegaskan P3K yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan PP ini juga mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja bagi P3K disebutkan pemutusan hubungan kerja P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama jangka waktu perjanjian kerja berakhir yang kedua meninggal dunia yang ketiga atas permintaan sendiri yang keempat perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K yang kelima tidak cakap jesmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membaca di PP no. 49 tahun 2018 mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir yang keenam, usia pelamar bisa di atas 35 tahun dalam seleksi P3K, pelamar yang usia di atas 35 tahun masih boleh mengikuti seleksi jika memenuhi persyaratan yang diterapkan bisa mengisi jabatan P3K pada posisi yang diinginkan syaratnya adalah usia seleksi P3K ini dari rentang usia 20 sampai 59 tahun lain itu tidak diperlukan surat penyataan pengabdian minimal dari para calon pendaftar serta tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis syarat lainnya adalah calon peserta tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kemudian juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit tentara nasional Indonesia anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta lalu jika sebelumnya setiap pendaftar hanya diberikan kesempatan 1 kali ujian seleksi per tahun sekarang setiap pendaftar dapat mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali wow apabila gagal pada kesempatan pertama dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali lagi di tahun yang sama atau tahun berikutnya yang ketujuh P3K masih termasuk ASN sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan pegawai ASN terdiri dari pegawai pemerintah dengan perjadian kerja atau P3K dan pegawai negeri sipil atau PNS jadi P3K masih termasuk aparatur sipil negara atau ASN jadi jangan lagi ada yang mengatakan P3K itu bukan merupakan ASN yang ketenapan pembagian tugas P3K PNS dan P3K memiliki kedudukan tugas dan tanggung jawab yang setara dalam pelayanan publik P3K fokus pada kinerja instansi pemerintah peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendorong percepatan peningkatan profesionalisme kalau untuk PNS lebih dipokuskan pada pembuatan keputusan atau kebijakan melalui posisi manajerial P3K dapat pula menduduki jabatan manajerial pada tingkat jabatan pimpinan tinggi atau JPT Madya setelah mendapatkan izin dari presiden gitu ya nah merujuk sistem manajemen ASN di negara maju skema P3K diterapkan untuk merekrut tenaga profesional dalam jabatan-jabatan tertentu jadi harus profesional khususnya peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K termasuk di dalamnya jabatan fungsional guru nah itulah teman-teman hasil rangkuman kelas ilmu mengenai hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mendaftar P3K tahun 2021 ini apakah kamu mau ikut atau tidak itu semua tergantung pada diri anda oke teman-teman akhir kata cara efektif untuk merubah diri sendiri adalah dengan merubah persepsi kita berlaku kita tidak akan pernah jauh-jauh dari persepsi yang tertanam dalam otak kita terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat nanti insyaallah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa bye